Sebelum menonton, tekan tombol subscribe ya Oke Caranya itu Modem wifi kamu Dilupas semua kabelnya atau restart Sama 10 menit ya 10 menit atau lebih Baru colok lagi Baru Buka ros target Sekarang kita nunggu Nah Sekarang sudah masuk Di dalam halaman saya ingin Sekarang kita masukkan Email kita Sebelumnya aku gak bisa ya Masuk ke sini Gak ter-connect gitu Setelah aku Restart modem 10 menit Luar bisa Ini aku buat Aku buat Aku buat akun baru Pengisi Tapi ini membul Sudah ada yang pakai Atau buat apa ya Ini jalan lagi Ini jalan Pay Lalu pendek Underscore gaming 1 Oke Sekarang kita create account Check verification Masin Ya sekali lagi ya Buat teman-teman Kalau belum bisa buka Halaman daftar Rockstar nya Update modemnya Sepangal 10 menit Aku baru cek buka lagi Rockstar Games Launcher nya Sekarang kita buka email kita Untuk confirm Nah disini langsung ada ya Nah disini langsung ada ya Oke email kita Welcome to the Rockstar Games Socials Group Thanks for joining Verify Klik aja verify Thank you your email has been successfully verified Oke sekarang sudah kita verify Check verification Ok 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 Sekarang kita buka Epic Games Kita Ok 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 Sekarang kita sudah Masuk dalam Halaman Epic Games Sekarang masuk aja library GTA 5 Kita verify dulu Ingat ya Setelah kita login di Rockstar Dan buat akun Kita verify Kemudian kita tunggu Kita bisa cek di download Untuk progress nya Setelah ini baru kita launch GTA 5 nya Di Epic Games Store ini Okay Oke guys Sekarang sudah 99% Verifying game GTA 5 nya Sekarang sudah 100% Masuk nunggu Masuk nunggu Labar ya Masuk nunggu Sekarang kita launch game GTA 5 nya Sekarang kita launch game GTA 5 nya Oke Oke Sekarang kita ke Rockstar Game Launcher Epic Games kita link account Linkate account Seperti itu Jadi dia terhubung ke Epic Game Store Seperti itu ya Enable Code Safe Enable Code Safe Yes Masuk nunggu Masuk nunggu ya teman-teman Oke Sekarang Layarnya sudah bergerak Berhasil ya teman-teman GTA 5 nya terbuka Jadi sekali lagi ya teman-teman Kalau Bermasalahnya itu di Rockstar Game Launcher itu Ya offline atau establishing connection Pertama kalian lakukan itu Restart modem selama 10 menit Lalu coba lagi Masuk Rockstar Masuk Rockstar dulu Buat akun Kalau belum buat akun Rockstar Berbuka Epic Game Store Verify Dan Kembali Epic Rockstar Games Lalu game nya terbuka Oke kita load Nah Sekarang kalian lihat Game GTA 5 nya Berhasil terbuka Oke Sampai sini videonya Kiranya bisa bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Oke guys Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan tonton video lainnya Sampai ketemu di video selanjutnya